Ayah karet Sing-siruman Kata teman-teman ayah Muka lagi Ma, dimana? Abis senam Nah, apa dah gue? Kan nyelekit, celem Celem Tapi kalau misalnya Kata suami, ma, dimana? Senam, nah apa dah gue? Wios, dah sehat Wios, mama-mama sehat Jadi, ibu walaupun ku suami Tadi hargaan, ibu tetap rajin Olahraga, niatnya itu Ibu mencari ridho Allah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku Wahul hamdu Wahu ala kulli syai'in qadir Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasulu Allahumma salli ala muhammad Wa ala alimuhammad Kama salli ta'ala ibrahim Wa ala ala ibrahim Til alamina innaka hamidun majid Bagaimana kabar? Bapak-bapak? Saya nanya bapak-bapak ya Sabar ya Kalau belum ditanya Jangan GR menjawab Bapak-bapak sehat pak? Alhamdulillah Terakhir saya ceramah di Al-Irshad itu Sebulan Kalau tidak salah sebelum covid Februari Sebelum ada pelarangan yang dimulai dari Maret Berarti saya sudah dua tahun Maret, April, Mei, Juni Dua tahun lima bulan Beda dua tahun setengah dan dua tahun lima bulan Anda masok Tepira cana sasasih daya Dan cana Ibu tak terasa dua tahun setengah lah karunya-karunya ibu-ibu Dua tahun setengah kita tidak bertemu offline Mungkin di antara bapak ibu Bertemu saya pengajian secara online Ya Baik melalui Instagram Tiap pagi Ataupun di Youtube Ataupun di fanspage Tapi Face to face seperti sekarang ini Paling tidak Dua tahun Kita tidak dipertemukan Dan saya yakin Di antara saudara-saudara kita Yang dua tahun setengah itu Di sini hadir ketemu saya Sekarang Sudah berpulang Ada beberapa yang sudah berpulang Dan boleh jadi Ada di antara guru kita Yang pernah duduk di forum ini Juga sudah berpulang Saya kehilangan beberapa sahabat Di masa pandemi ini Ada Al-Ustadz Tate Komaruddin Rohimahullah Semoga Allah merahmati Berpulang Itu sahabat saya Waktu kuliah Cuma beda satu tahun Angkatan dengan saya Ada Ustadz Ipay Juga berpulang Nah kalau Ustadz Ipay Persis Masuk rumah sakitnya Bareng sama saya Beliau masuk Hari Selasa Saya masuk Hari Rabu Di rumah sakit yang sama Karena saya juga Kena covid Waktu itu Kodarullah Allah memanggilnya Dan saya masih diberi Waktu untuk Menghabiskan Titipan Allah Ibu bapak juga sama begitu Mungkin ada teman tetangga Yang berpulang Ada Ada Ya Ya Tim sunduk siapa Oh Kenapa sakit Oh ya Jadi betapa Ibu bapak Banyak saudara-saudara kita Yang Juga berpulang Ya Nah pertanyaannya Sisa umur kita ini Mau dipakai apa Bu Sisa umur Mau dipakai apa Dipakai apa Boong Ari sinetron Masih sok nonton Drama Korea Masih sok nonton Gosip Sok nonton Ibadah Ibadah Tahajud Masih bolong-bolong Insya Allah Bolong Oh enggak Ya kan gitu Jadi Bapak ibu Taukah Rejeki Paling Akhir Yang Allah Berikan itu Umur Rejeki Paling Akhir Ya Ada enggak Orang yang Dirawat Di rumah sakit Segala alat Sudah nempel Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Itu Allah Tapi enggak meninggal Meninggal ada Kenapa Rejeki Umurnya Belum habis Tapi ada enggak Orang yang Gagah Sehat Tidak ada Tanda-tanda Kematian Tidak pernah Sakit Masih muda Tapi dipanggil Oleh Allah Kenapa Rejeki Umurnya Habis Tau Suaminya Bunga citala Lestari Terang Pak Bapak Bapak terang Bunga citala Lestari Suaminya Yang saya tanya Dari Bapak Suami BCL Kaseb Gagah Masih muda Rajin olahraga Kata istrinya Makanannya Juga clean Dia maapik Kan ibu masagala Dituang Baso tahu Hayu Seblak Hayu Cireng Hayu Almarhum Suaminya BCL Maapik Tapi Sudah memang Rejeki Umurnya Sudah habis Ngobrol Sama istrinya Istrinya Bersih-bersih Di kamar mandi Begitu Keluar Dari kamar mandi Suaminya Sudah meninggal Padahal Sehat Suami ibu Makan Ririwit Sagalapan Nyakit Ayah Tapi Kan suami ibu Madu Gusti Ya Allah Eta Ririwit Jalan Gus Digusur Ya gitu Kadang Kababayan Kalau Dicek Eta Sagalapan Nyakit Ayah Gula Darah Kolesterol Asam Urat Darah Tinggi Nah Nggak Meninggal Meninggal Aryang Jag-jag Sehat Kuat Meninggal Jadi Memang Betul Kata Nabi Rejeki Terakhir Yang Allah Berikan Itu Umur Makanya Kita Kudu Berterima Kasih Kita Masih Diberi Rejeki Umur Kan Ririwit Mada Bawaan Saya Tahu Penyakit Ibu T Banyak Juga Gagah Tapi Kaki Roromehen Kulit Hapur Rambut Ketombean Tiap Makan Itu Alerhi Makan Bawang Alerhi Makan Rujak Alerhi Tapi Nah Saba Berejeki Nah Ini Yang Dibahas Yang Dimintakan Oleh Panitia Andai Allah Memanggil Kita Bekal Apa Yang Sudah Kita Bawa Pada Bawa Quran Mana 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 Nah Hari Anda Kalau Nunjukkan HP Saya Nanya Quran Kalau HP Di Gini Quran Alhamdulillah Nah Bapak Nyana Quran Oke Buka Al-Anbiya Ayat 23 Surat Al-Anbiya Surat Surat 21 Ayat 35 Saya Bilang Tadi Berapa 35 23 Di Mana 35 Al-Anbiya Surat Ke 21 Ayat 35 Sudah Sudah Ditemukan Ini Ibu Yang Kerudungnya Khas Dari Mana Apa Haji Haji Gopur Majlis Taklim Majlis Taklim Siti Khadijah Di Jalan Haji Gopur Alhamdulillah Menih Kompak Reset Ya kan Gitu Ari Ibu Seragam Seragam Apa Ini Warna Ungu Apa Coklat 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 Dari Mana Al-Darul Ihsan Daerah Mana Cipageran Arinu Ungu Dari Mana As Majlis Taklim As Salam Daerah Baloper Pada Larang Arinu Terjelas Di Mana Hejo Koneng Berem Hideng Jelas Dari Rumah Masing Masing Ya Oke Bu Saya Maruh Sambil Anda Mencari Surat Dan Ayat Yang saya Dibilang Kan Ayah Nuh Mungkin Udah Lama Nggak Ngaji Pak Gitu Kan Aku Orangnya Nggak Sabaran Nunggunya Jadi Mendingan Ngobrol Ketemu Al-Anbiya Ayat 30 30 A'ububillahi M'as Shaitanir Rajim Kullu Nafsin Betul Nah Coba Perhatikan Kullu Nafsin Da'iqatul Maut Wa Nablukum Bishari Wal Khairi Fitnah Wa Ilayna Turja'un Betul Pak Kullu Nafsin Da'iqatul Maut Setiap Manusia Da'iqah Da'iqah itu Akan Merasakan Mati Jadi Bu Pak Yang namanya Mati Itu Ada Rasanya Kullu Nafsin Da'iqatul Maut Setiap Makhluk Yang bernyawa Akan Merasakan Mati Tapi Sebelum Manusia Mati Wa Nablukum Bishari Wal Khairi Fitnah Kami Akan Menguji Manusia Kita Kita Ini Bishari Wal Khair Dengan Kebaikan Dan Keburukan Sebagai Suatu Ujian Saya Ibu Bapak Semua Diuji Kalau Suami Anda Soleh Bagir Benghar Pinter Ujian Kebaikan Suami Anda Ekerma Butut Bodoh Miskin Kalakuan Pekasebelen Eta Namanya Ujian Keburukan Ya Ya Saya Nggak Hina Kan Saya Bilang Ibu Nggak Hina Kan Saya Tadi Bilang Kalau Ibu Punya Suami Kase Pinter Benghar Soleh Ya Kan Gitu Bager Itu Ujian Bukan Ujian Apa Suami Ibu Gersma Bodoh Butut Ya Kan Sah Nung Nung Hina Kan Ngebandingkan Anda Nung Nung Hina Sah Demi Allah Tengah Hina Cuma Mengatakan Ayah Nukye Nukye Tengah Hina Gitu Nggak Usah Merasa Tersinggung Biasa Jadi Sensitive Gitu Dua Tahun Teng Haji Nah Ini gara Terlalu Lama Tidak Ngaji Contoh Tersinggung Langsung Nung 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 Jadi Kita Ini Bisa Diuji Dengan Kesenangan Bisa Diuji Dengan Keburukan Ayah Nusehat Jarang Sakit Ya kan Gitu Ayah Nuga Teriri Wit Ayah Diare Dua hari Kemudian Barusuh Dua hari Kemudian Noromehin Jadi Hirup Penuh Dengan Panyakit Itu Ujian Bukan Bapak Bapak Nus Arehat Ujian Jadi Saya Cerita Menurut Ayat Itu Bukan Kata Saya Setiap Manusia Itu Akan Mencicipi Mati Tapi Sebelum Manusia Mencicipi Mati Kami Akan Menguji Mereka Dengan Baik Atau Buruk Apakah Kamu Diuji Dengan Kebaikan Ataukah Kamu Diuji Dengan Keburukan Menurut Ayat Itu Ujung Ujung Ujungnya Wa Ilayna Turjaun Kepada Kami Semua Akan Kembali Makanya Kalau ada Yang Meninggal Kita Bilang Innalillahi Wa Inna Ilayhi Rojiun Karena Ujung Ujungnya Kita Semua Kembali Bapak Ibu Makanya Saya Bilang Tema Yang Dibuat Panitia Itu Iqda Sekali Bekal Apa Yang Akan Kita Bawa Seandainya Pada Detik Ini Pada Menit Ini Meninggal Bukan Jawabnya Wallahu A'lam Bukan Begitu Maksudnya Bekal Apa Yang Akan Anda Bawa Setelah Mati Wallahu A'lam Bukan Itu Bukan Itu Yang Diharapkan Jawabannya Tetapi Kita Harus Melakukan Muhasab Menurut Ayat Tadi Semua Manusia Akan Merasakan Rasa Mati Itu Ada Ya Kayak Begini Ini Apa Ada Air Apa Putih Mana Putih Bening Nukia Putih Nukia putih Nukia putih Nukia putih Udah Dua tahun Setengah Absen Makanya Ini Air Putih Bening Putih Air Putih Merenan Bentuk Susu Putih Air Air Apa Putih Ayah putih Tadi Bening Nukia Bening Air Apa Bening Nah Ini Air Mineral Saya Ambil Lagi Satu Gelas Yang Sama Saya Isi Dengan Air Zam Zam Kalau Lihat Dari Luar Air Mineral Dengan Air Zam Zam Dari Lahiri Luar Sama Enggak Sama Tapi Begitu Kita Cicipi Ini Zam Zam Karena Zam Zam Itu Khas Memang Bagian Belum Pernah Merasakan Agak Susah Kamu Ya Allah Tah Iya Sah Nungah Hina Anda Belum Pernah Merasakannya Susah Rajin Ngerasakin Atau Sake Celak Tinupulang Um Rosok Seneng Ngerosan Celak 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 Jadi Tiap Ayat Tamut Celak Pakai pipet Celak Celak Bagaimana Anda Bisa Membedakan Dengan Air Mineral Bener Enggak Sih Nah Jadi Air Mineral Dengan Air Zam Zam Itu Beda Tastenya Rasanya Tapi Dari Luar Itu Sama Mirip Orang Mati Orang Syakarat Itu Sama Tapi Yang Syakarat Itu Merasakannya Beda Betul Si A Syakaratul Mautnya Begini Si B Syakaratul Mautnya Begini Di mata Kita Sama Tapi Yang Menjalaninya Itu Beda Mirip Seperti Anda Lihat Di gelas Ini Air Mineral Gelas Yang Satu Lagi Air Zam Di mata Kita Sama Tapi Begitu Di cicipi Itu Beda Begitulah Mati Buka Surat Al-Qiyamah Surat Al-Qiyamah Cari Di daftar Isi Bapak Menik Ogoan Surat Al-Qiyamah Sudah Ditemukan? Belum Surat 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 Ke 75 Sudah Ditemukan? Buka Ayat 36 Ayat 26 Sampai 30 Buka Ayat 26 Sudah Ditemukan? Saya Mau pelan-pelan Kalau terburu-buru Nanti Anda Ayat 26 Surat Al-Qiyamah Surat Al-Qiyamah Ayat 26 Diungkapkan Kalla Iza Balag Titar Ki Ingat Ketika Nyawa Ada Ditenggorokan Masih ada Yang Belum Ketemu Sok Al-Qiyamah Anak Masih Paci Wuh Sok 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 Di Antosan Hilah Di Antosan Terus Saya Minta Anda Yang Tidak Bawa Quran Jangan Merebut Quran Orang Lain Karena Dibelah Dia Ayat Jadi Terima Tidak Tidak Balikin Lagi Yang Bawa Quran Jadi Gini Yang Tidak Bawa Quran Menguasai Itu Kezoliman Saudara Saudara Ya Ya Di Daerah Ya Tidak 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 Padahal Si Ibu Nunyana Quran Si Ibu Nunebeng Bagaimana Itu Saudara Kalau Mau Sini Bu Balikin Lagi Ini Bu Gitu Tidak 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 Nulungan Munturus Dikuasai Itu Kezoliman Mengambil Hak Orang Tidak Boleh Ada Kezoliman Di Masjid Ini Saudara Saudara Kala Iza Balagot Tarok Ingat Ketika Nyawa Sampai Ditenggorokan Wakilaman Rock Dikatakan Siapa Yang Bisa Menyelamatkan Tabu Pak Dengar Baik Baik Kalau Nyawa Itu Sudah Ditenggorokan Siapa Yang Bisa Menyelamatkan Walaupun Di Sekitar Kita Ada Dokter Dokter Yang Sub Spesialis Ada Alat Yang Modern Canggih Kalau Nyawa Sudah Disini Wakilaman Rock Dikatakan Siapa Yang Bisa Menyelamatkan Tidak Ada Wakilaman Rock Dan Dia Yakin Orang Yang Syakarat Itu Yakin Itulah Perpisahan Dengan Dunia Jadi gini Bu Pak Kan Saya Belum Punya Pengalaman Syakarat Bapak Belum Ibu Bapak Nanya Ke Yang Sudah Wapat Tidak Mungkin Benar Tidak Saya Belum Pernah Merasakan Kalau Anda Bertanya Pak Umroh Gimana Saya Bisa Cerita Saya Ngalamin Kalau Di Mescidil Aqsa Gimana Saya Cerita Saya Ngalamin Kalau Di Turki Gimana Kalau Naik Balon Udara Gimana Saya Cerita Bisa Saya Pernah Gitu Susah Buat Tahun Ngaji Ngomong Ya Salah Ngomong Itu Salah Ngomong Salah Biarlah Allah Maha Tau Bu Atau Kio Pak Ari Ancol Gimana Oh Kio Saya Pernah Ancol Tadi Sebut Sombong Gitu Goreng Hate Saya Pernah Ke Kebun Binatang Paham Kebun Binatang Gimana Saya Cerita Kebun Binatang Tuh Gak Ada Yang Bilang Aduh Gak Ada Anda Julit Jadi Lemur Ngomong Luar Negeri Aduh Sombong Ada Ngomong Kebun Binatang Taman Sapari Taman Lalu Lintas Macari Cing Saya Bisa Cerita Taman Lalu Lintas Itu Cerita Gini Karena Saya Pernah Kecil Saya Ngasuh Anak-anak Ketika Anak-anak Kecil Saya Sering Kesana Saya Bisa Cerita Tapi Saudara-saudara Bisakah Orang Yang Sudah Wapat Bercerita Tentang Syakratul Maut Gak Bisa Apalagi Kita-kita Ini Satu-satunya Informasi Terpercaya Yang Yakin Pasti Benar Al-Quran Itu Makanya Saya Tunjukkan Pada Teman-teman Bagaimana Itu Peristiwa Syakrat Ingat Ketika Syakratul Maut Ada Di Tenggorokan Dan Dikatakan Kepada Orang Yang Syakrat Itu Siapa Yang Bisa Menyelamatkan Dan Yang Syakrat Itu Yakin Itulah Perpisahan Dengan Dunia Jadi Gini Pak Bu Satu Saat Kapan Bapak Ibu Kapan Ketika Syakratul Maut Sudah Ada Disini Kita Akan Mengatakan Inilah Perpisahan Saya Dengan Dunia Inilah Perpisahan Saya Dengan Orang-orang Yang Saya Sayangi Mata Orang Yang Syakrat Kadang-kadang Ujuk-ujuk Keluar Air Mata Tidak Bicara Keluar Gitu Kenapa Tahu Itu Perpisahan Dengan Dunia Karena Menurut Al-Quran Orang Yang Syakrat Itu Tahu Itu Perpisahan Dengan Dunia Dan Dan Saat Itulah Waltaf Fatus Saku Bisak Betis Kiri Dan Betis Kanan Bertaut Bertaut Itu Bu Lihat Itu Dalam Bahasa Arab Untuk Menunjukkan Menahan Rasa Sakit Kalau Dalam Bahasa Sunda Anda Yang Orang Sunda Ada Istilah Tipe Pereket Nahan Kanyeri Jadi Orang Kalau Lagi Sakit Ibu Katanya Waktu Melahirkan Nepikat Tangan Suami Ibu Bukan Dicakar Lagi Kuk Kuku Ibu Nancem Semuanya Gitu Karena Sakitnya Melahirkan Itu Namanya Apa Menahan Rasa Sakit Waltaf Fatus Sak Bisak Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Untuk Menunjukkan Rasa Sakit Itu Bukan Dengan Cengkraman Tetapi Betis Yang Bertaut Kiri Dan Kanan Berarti Saudara-saudaraku Tercinta Menurut Al-Quran Syakaratul Maut Itu Sakit 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 Luar Biasa Makanya Wajar Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berdoa Dan itu Doa Bisa kita Baca Allahumma Hawin Fi Sakaratil Ya Allah Ringankan Saya Dari Sakitnya Sakaratul Maut Tidak Mungkin Nabi Mengajari Itu Kalau Sakaratul Maut Ringan Dan Memang Menurut Ayat Tadi Ayat Tadi Bahwa Yang Namanya Syakaratul Waltafatus Sakubisak Betis Kiri Betis Kanan Menahan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Begitu Sakit Yang Luar Biasa Maka Pada Saat Itulah Ruhnya Akan Digiring Dihalau Dihantarkan Kepada Tuhan Pada Hari Itu Kamu Akan Dihalau Dihalau Dihantarkan Digiring Bahasa Sunda Dijajabkan Kumalaikat Saya Lagi Cerita Apa Bu Kenapa Saya Ambil Dari Al-Quran Pak Karena Satu-satunya Informasi Paling Akurat Tentang Syakaratul Maut Ada Di Quran Bapak Tidak Bisa Nanya Kepada Teman Yang Sudah Meninggal Tidak Bisa Apalagi Ayah Pangalaman Pusta Saya Tidak Pangalamannya Waktu Syakarat Bahula Bohong Pasti Jadi Ibu Bapak Jangan Main-main Dengan Syakaratul Maut Satu Kita Bakal Merasakan Yang Kedua Ternyata Syakaratul Maut Itu Tidak Gampang Sangat Berat Makanya Ada Doa Allahumma Hawwin Alaina Fi Syakaratil Maut Tapi Pak Am Ada Orang Yang Meninggalnya Itu Kayak Tidur Gitu Ujuk Ujuk Lep Iya Saya Bilang Seperti Air Bentuknya Sama Tapi Rasanya Beda Mungkin Di mata Anda Dia Seperti Cuma Lelap Tidur Lep Tapi Tetap Dia Merasakan Yang Menurut Ayat Tadi Waltaf Fatus Sakubisak Dia Menahan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Kepada Tuhan Saat Itu Kamu Akan Dikembalikan Nah Ada Orang Yang Setelah Menahan Rasa Sakit Yang Luar Biasa Ternyata Ruhnya Disambut Oleh Malaikat Rahmat Sakit Gitu Terus Jadi Bahagia Mirip Seperti Orang Yang Melahirkan Katanya Pak Bapak Makan Belum Pernah Merasakan Makan Mual Saya Mual Nanya Bapak Bu Ari Melahirkan Sakit Yakin Saya Dulu Meyakini Melahirkan Itu Sakit Tapi Saya Jadi Ragu Gitu Saya Jadi Ragu Karena Gini Kan Saya Nengok Teman Saya Teman Sobat Melahirkan Punya Anak Saya Nengok Kamu Kudu Sayang Sama Istri Melahirkan Sakit Loh Istri Saya Tidak Pernah Ngomong Mengeluh Ayah Sudah Melahirkan Sakit Teman Nasihatin Aku Teman Teman Sobat Perempuan Teman Sobat Sama Kade Kudunya Asya Pak Pama Jikante Ada Orang Ciawi Jadi Kusunda Ciawi Tasik Tidak Mungkin Sobat Di Ciawi Terus Tidak Jangan Lupa Tidak Mungkin Tidak 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 Kapal Majikan Tekudunya Saya Masih Muda Anak Saya Masih Satu Masih Kecil Hati Hati Kalau Bahasa Indonesian Sama Istri Tekudunya Kudu Sayang Kamu Tau Melahirkan Sakit Sakit Aku Tuh Pernah Sakit Tapi Tidak Sesakit Melahirkan Oh Ya Aku Dengeri Nasihat Teman Nah Tujuh Bulan Kemudian Ketemu Lagi Itu Lahiran Lagi Tujuh Bulan Kemudian Manya Lahiran Ya Matek Ari Ker Ayah Ngobrol Teng Sok Mihilaan Gerak Kan Manya Tujuh Bulan Kelahiran Teng Tujuh Bulan Kemudian Saya Lagi Anas Masih Satu Masih Kecil Ajak Main Minta Dadul Luma Ada Tempat Permainan Eh Ketemu Teman Semua Eh Teh Saya Teman Seangkatan Saya Manggil Teteh Semua Sebab Teman Seangkatan Saya Umurnya Rata-rata Dua Tahun Di atas Saya Saya Kan Waktu Itu Masuk Sekolah Mudah Banget Gitu Salah Dua Ya Halo Jadi Teman-teman Usiannya Salapan Tahun Saya Tujuh Tahun Gitu Ya Gitu Pokoknya Bedanya Satah Tahun Pokoknya Saya Di kelas Pangbudak Secara Tahun Haritanya Saya Panggil Teteh Ke Semua Teman-teman Teteh Akang Teteh Akang Gitu Saya Nah Pas Di Tempat Permainan Eh Teteh Kumaha Nyaam Teteh Teteh Kerliur Teteh Kunawan Ngesi Doi Teteh Ongkoh Nyeri Ngelahir Teteh Dari situ Pak Saya Mulai Ragu Bahwa Melahirkan Itu Sakit Katanya Dia Nasehatin Saya Sakit Tapi Tujuh Bulan Kemudian Hamil Lagi Terus Eh Susah Aku Ngomong Ya Terus Balik Ibu 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 Kalau Melahirkan Sakit Suster Atau Dokter Menghibur Ibu Kalau Melahirkan Dengan Apa Menghibur Ibu Ibu Sok Dihibur Dihibur Ku Suster Ku Bidan Ku Dokter Tergantung Ibu Ngalahirkan Ku Paraji Apa Ku Suster Apa Ku Dokter Bidan Itu Sok Dihibur Saya Punya Tiga Anak Saya Saksikan Kelahiran Anak Saya Itu Selalu Dihibur Istri Saya Dengan Apa Anak Itu Disodorkan Ibu Lihat Ibu Putranya Sehat Cakep Hiburan Bukan Ibu Sok Dik Itu Nah Tadi Cicing Lupa Lagi Saking Sakitnya Jadi Jadi Rata 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 Mau Dokter Mau Bidan Mau Mama Paraji Begitu Anak Lahir Kenapa Anak Sok Ditunjukkan Hibur Ibu Ibu Sudah Berjuang Bermandikan Darah Bermandikan Keringat Tenaga Diabisin Semua Dihibur Ibu Tinggal Putra Ya Allah Nangis Bahagia Lihat Anaknya Sehat Nangis Begitu Kenceng Kan Gitu Berarti Dihibur Katanya Sakit Tapi Terhibur Yang Luar Biasa Anda Tahu Ada Orang Yang Syakarat Syakarat Sakit Luar Biasa Begitu Rohnya Lepas Dari Jasad Dihiburnya Tenggung Tanggung Bukan Dihibur Oleh Bidan Bukan Dihibur Oleh Dokter Bukan Dihibur Oleh Mama Paraji Tapi Oleh Malaikat Apa Kata Malaikat Allah Tahu Jangan Takut Wal Tahu Jangan Sedih Wa Abshirubil Jannatillatikuntum Tuhadun Surga Menunggu Kamu Semoga Kita Semua Begitu Buka Surat Fusilat Surat Fusilat Surat Fusilat Surat Surat keberapa Coba Buka Surat Keempat Satu Ya Sudah Ditemukan Surat Fusilat Ayat 30 Surat Fusilat Ayat 30 Sudah Sudah ditemukan Bapak Ibu Surat Fusilat Ayat 30 Orang yang Mengatakan Tuhan Kami Adalah Allah Kemudian Dia Istiqomah Konsisten Teguh Pendirian Dalam Iman Dan Takwa Jadi Bu Orang Yang Istiqomah Jadi gini Tahajud Konsisten Datang Kemajelis Taklim Konsisten Baca Baca Konsisten Sedekah Konsisten Jadi memang Yang susah Dalam hidup itu Konsisten Tahajud Sesakali Gampang Komumun Kersusah Begitukah Susah Hilang Hilanglah Tahajudnya Ya Begitu Susah Rajin Baca Quran Begitu Hilang Susahnya Kurannya Selesai Jadi Sebenarnya Yang susah Dalam hidup itu Apa Istiqomah Nah Orang Yang mengatakan Tuhan Kami adalah Allah Kemudian Istiqomah Kalau meninggal Tadi yang saya ceritakan itu Meninggal itu sakit Menurut surat Al-Qiyamah Tadi Ya Sakit Luar biasa Tapi ada orang Yang setelah Sakit Luar biasa Ternyata Ruhnya disambut Oleh malaikat Apa malaikat Mengatakan Lihat disini Jangan takut Jangan sedih Bergembiralah Dengan surga Yang dijanjikan Jadi ginilah Teng sedih Teng hari Wanken Tiatuh Surga Oh Makanya Roh orang soleh Bakal mengatakan Dalam hadis Sohibu Khori Koddimuni Koddimuni Cepat saya kuburkan Cepat saya kuburkan Semoga kita Termasuk kelompok Seperti itu Kudu istiqomah Jadi orang soleh Sekali-kali Kudu terus Jadi orang dermawan Jangan sekali-kali Kudu istiqomah Meninggalkan dosa Dan maksiat Jangan sekali-kali Kudu rutin Terus Nah nanti Keistikomahan Kita lah Yang kemudian Membuat Malaikat Rahmat Menyambut Ruh Orang soleh Apa katanya Allah tahopu Jangan takut Walatazanu Jangan seti Wa abshiru Biljanatilatikuntum Tungadun Bergembiralah Bahagialah Surga Menunggu kamu Nah mirip Seperti yang tadi Saya contohkan Sederhananya Ibu ngalahirkan Teh sakit Lalah Lalu ibu dihiburku Anak yang lucu Nini Bu putra ibu Nah orang yang sedang syakarat Menurut surat Al-Qiyamah tadi Sakit Tapi kemudian Begitu rohnya Lepas dari jasad Apa kata Malaikat Jangan takut Jangan sedih Surga menunggumu Makanya Bu Bagi orang soleh Sebenarnya Meninggal itu Istirahat Ya Allah Jadikan kematian Bagi saya Istirahat Dari segala Kepenatan dunia Di suami ibu Meninggal itu Boleh jadi Istirahat Penat Ngadepin ibu Eh Iya Suami ibu Tenggah capetisan Kan ngadepin ibu Sabar Weh Suami ibu Bagger Weh Istiqom Nah Ibu sedih Kehilangan suami Suami ibu Happy Long Lepas dari Beban Atau ada juga Seorang istri Meninggal Mungkin suaminya sedih Anaknya sedih Teman-temannya sedih Tapi beliau Happy Istirahat Kan ada doanya Pak Ah Tara gak doa Anda Ya Allah Jadikan kematian Bagi saya Istirahat Jadi Kebayang gak bu Hidup Kan suka diwarni Dengan Kelalahan Capek Bu Hidup Karena kita Dalam hidup itu Kadang menghadapi Ketidaksempurnaan Punya suami Kasep Bodoh Jadi kan Capek Kan gitu Kasep Tapi diajak ngobrol Teteh nyambung Ya kan Sampai Gini Suami kamu Menei kasep gitu Ya tapi Diajak ngobrol Itu juga Capek Tinggal Laki Orang tinggal Punya istri Cantik Bapaknya Capek Karena Ya perawatannya Mahal pisan Kulitnya Temulus Ya Glowing Karena Perawatannya Luar biasa Sebulan Biaya Perawatannya Itu 6.5 juta Gajih Bapak 7 juta Capek Entah Pak Capek Perawatan Perawatan Istri Genep Juta Setengah Bapak Gaji 7 juta Capek Punya istri Yang Tidak ada Perawatan Nol Perawatan Zero Maintenance Begitulah Begitulah Sampai Dibawa keundangan Juga Mikir Bawa Ulah Bawa Jangan Bawa Jangan Pas dibawa Di tempat Undangan Mama Pura-pura Terkenalnya Zero Maintenance Begitulah Cantik High Cost Hidup Hidup Sampurna Jadi Kalau Anda Lihat Orang Itu Sempurna Karena Dia Di front Stage Di depan Anda Tapi Ketika Di belakangnya Dia punya Kekurangan Bapak Sa Istimewa Istimewa Istri Bapak Punya Kekurangan Sa Istimewa Istiwanya Suami Ibu Pasti Punya Kekurangan Kan Ada Suami Yang Darmawan Seneng Kalau punya Suami Darmawan Apapun Yang Anda Minta Sok Miskin Suami Anda Jadi Apapun Yang Diminta Sok Ayah Artos Ayah Ayah Mama Pengen Beli Motor Mobil Ayah Artos Uang Ayah Mual Pedit Sok Mobil Nenu Say Teng Numura Sok Jadi Jadi Bu Kan Apapun Yang ibu Minta Sok Mari Ayah Artos Ayah Ini rumah Temen Asa Gesbala Locor Kio Renov Apa Renov Ratakan Cari Arsitek Terbaik Konsultan Termahal Bikin Tilu Lantai Di Rooptop Bila Perlu Ada Kolam Renang Sok Ayah Mual Pedit Mari Ayah Duit Sok Dermawan Ibu Punya suami Dermawan Miskin Punya suami Kaya Pelit Nana Uzubillah Ibu Mendingan Punya suami Yang Kaya Tapi Kaya Pelit Atau Dermawan Miskin Dermawan Kaya Itu Itu Yang Anda Anda Inginkan Hidup Tak Seperti Yang Anda Inginkan Hidup Seperti Yang Anda Jalani Jadi Gimana Dunia Mati Ayanu Sampurna Jadi Gimana Terima Saja Apa Adanya Itulah Yang Allah Garis Takdirkan Yang Allah Gariskan Dalam Kehidupan Kita Ya Ya Pak Kona Terima Aja Istri Kaya Apapun Sudah Terima Aja Suami Kaya Apapun Terima Aja Rezeki Seperti Apa Terima Aja Dikasih Ujian Sakit Ya Terima Dikasih Sehat Alhamdulillah Dikasih Anak Yang Soleh Alhamdulillah Boleh Jadi Anda Diuji Dengan Anak Yang Tidak Soleh Ya Terima Gitu Kenapa Ujian Sampai Ujung Ujung Kita Wa Ilayna Turjaun Tadi Kembali Kepadaku Nah Semoga Saat Kembali Itu Kita Bukan Menangis Tapi Kita Tersenyum Seperti Yang Dijelaskan Di Pusilat Ayat 30 Ibu Bapak Tadi Kita Sudah Sampai Pada Pembicaraan Betapa Indah Bila Saya Ibu Bapak Semua Wafat Dalam Keadaan Tersenyum Kenapa Malaikat Menyambut Ruh Orang Yang Soleh Mau Nggak Kita Semua Seperti Itu Mau Banget Apa Mau Saja Pengen Apa Pengen Banget Nah Coba Kalau Pengen Banget Kita Wafat Dalam Keadaan Tersenyum Benar Syakaratul Maut Mas Sakit Tapi Pengen Gitu Kita Ini Wafat Dalam Keadaan Tersenyum Ya Nah Kalau Pengen Itu Ada Rumusnya Rumusnya Ada Di Surat Surat Apa Sudah Ditemukan Surat Al-Ahqof Surat Al-Ahqof Surat Al-Ahqof Sudah Keberapa Bu Surat Ke 46 Ya 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 Ini Doa Oh Belum Ayatnya Ayat 15 Ayat 15 Ini Doa Sekaligus Rumus Doa Sekaligus Rumus Ya Nah Sudah Ditemukan Awalnya Ini Bicara Tentang Bakti Kepada Orang Tua Awalnya Tapi Kemudian Tiga Baris Berikutnya Bicara Tentang Doa Yang Bisa Kita Panjatkan Kepada Allah Supaya Kita Punya Bekal Mari Kita Telaah Bareng Bareng Surat Al-Ahqof Ayat 15 Wawassaynal Insana Biwalidayhi Ihsana Kami Wasiatkan Kami Wajibkan Kepada Manusia Untuk Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuanya Bapak Ibu Kita Disuruh Baik Kepada Kedua Orang Tua Dengar Baik Baik Terserah Orang Tuanya Mau Kaya Apapun Juga Mungkin Kita Oleh Allah Diberi Orang Tua Yang Ideal Yang Penyayang Yang Tanggung Jawab Yang Penuh Perhatian Penuh Pendidikan Mungkin Bersyukurlah Tapi Ada Gak Orang Yang Sama Allah Diberi Orang Tua Yang Ngomong Nyanya Lekir Sering Ngebuli Anaknya Kalau Anaknya Gak Bisa Bodoh Bisa Bisa Nama Nari Man Gitu Jadi Anak Yang Selalu Dibuli Oleh Orang Tuanya Dihinakan Oleh Orang Tuanya Bahkan Ada Juga Anak Yang Diterlantarkan Oleh Bapaknya Gak Dinafkahi Saya Yakin Kalau Saya Tanya Satu Persatu Disini Punya Orang Tua Yang Berbeda Beda Kan Iya Gak Sih Andai Kan Disini Ada Di Antara Bapak Ibu Yang Orang Tuanya Tidak Ideal Gak Ngurus Selalu Menghinakan Anda Selalu Nyalahin Anda Selalu Membuli Anda Maka Tetap Anda Harus Berbuat Baik Kepadanya Karena Ayat itu Tidak Memberikan Persyaratan Hendaklah Kamu Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Tuamu Yang Baik Sekalipun Orang Tua Kita Buruk Kita Tetap Berbuat Baik Ya Nah Kenapa Menyusui Sabar Hari Dua Tahun Hari Tiga puluh Bulan Tiga puluh Bulan Berarti Tiga puluh Dikurangi Salapan Sabar Istri Itu Pak Tiga tahun Berturut Turut Hamil Melahirkan Menyusui Gitu Allah Mengingatkan Mau Ibumu Itu Baik Buruk Sama Aja Dia Pernah Menderita Karena Melahirkan Kamu Dan Menyimpan Di Dalam Rahim Jadi Mulai Hari Ini Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang Tua Kita Kayak Apapun Orang Tua Kita Tutup Mata Paham Maksud Saya Mau Orang Tua Kita Baik Alhamdulillah Baik Kita Mau Orang Tua Kita Tetap Baik Kita Orang Tua Kita Maaf Agak Kasar Bejat Baik Tetap Tetap Kudu Baik Kenapa Karena Hubungan Anak Dan Orang Tua Tidak Bisa Dipisahkan Dengan Kematian Kalau Suami Dan Istri Bisa Dipisahkan Dengan Kematian Bisa Istri Bapak Meninggal Ya Selesai Pak Udah Istri Bapak Istirahat Bapak Mau nikah Lagi Atau Tidak Akan Nikah Lagi Nikah Lagi Nah Jadi Artinya Tapi Gini Pak Nih Hebatnya Kalau Suami Meninggal Banyak Istri Yang Mengatakan Ah Aku Biar Jadi Single Parent Saja Aku Besarkan Anak Anak Ku Tanpa Kehadiran Suami Ada Nggak Yang Gitu Ada Oh Ibu Ibu Waktu Suami Meninggal Anak Ibu Paling Besar Kelas 2 STM Paling Kecil Dua Tahun Ibu Memutuskan Tidak Menikah Lagi Dibesarkan Anak Itu Oleh Ibu Sendiri Kenapa Ibu Sayang Sama Anak Itu Hebatnya Seorang Ibu Saya Punya Teman Suaminya Istrinya Meninggal Tiga Bulan Udah Mundang Saya Kutbah Nikah Saya Bila Kenapa Anda TK Karatilu Bulan Kesnikah Karunya Barudak Saya Tahu Kalau Bapak Bapak Ditinggal Istri Anda Segera Menikah Lagi Anda Adalah Orang Yang Cinta Kepada Anak Sudara Sudara Mulia Tidak Mulia Sekali Karena Anda Ingin Segera Mencarikan Bunda Untuk Anak Anak Anda Dan Ketika Seorang Ibu Dia Memutuskan Tidak Menikah Lagi Karena Sayang Sama Anak Jadi Dua-duanya Sungguh Mulia Mahluk Allah Mulia Enggak Tengsok Nginak Lelaki 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 Oh Sebulan Oh Ayahnya Sebulan Nikah Lagi Kan Eh Cek Saya Tengsok Itu Tanya Etas Si Lelaki Kenapa Saya Tanya Teman Saya Baru Tiga Bulan Istri Meninggal Nikah Dari Harun Baru Daksok Saha Nungur Saha Saya Berlinang Air Mata Terharu Saya Sungguh Mulia Temanku Ini Dia Tidak Mau Meninggalkan Anaknya Tanpa Seorang Ibu Hebat Pak Hebat Bu Jadi Tidak Ada Yang Terhina Dan Tidak Perlu Saling Menghinakan Itu Ari Jadi Orang Lihatnya Sisi Positif Munje Lemah Julit Jika Anda Lelaki Julit Kan Ari Saya Berusaha Untuk Tidak Julit Dengar Dulu Alasannya Oh Mulia Banget Mencarikan Ibu Untuk Anak Anaknya Bu Saya Sedang Saya Tidak Sedang Membahas Itu Saya Saya Lagi Membahas Betapa Kita Disuruh Bakti Kepada Orang Tua Nah Yang Ada Kaitan Dengan Tema Yang Diberikan Oleh Panitia Justru Ayat Berikutnya Ayat Lanjutannya Hattah Iza Balago Asyudda Hattah Iza Balago Asyudda Hua Balago Arba Inasana Ketika Orang Itu Saya Dan Anda Yang Tadinya Ada Di Dalam Rahim Ibu Kita Kemudian Diberi Asy Kita Belajar Merangkak Belajar Berjalan Belajar Bicara Sampai Allah Memberikan Umur Kepada Kita Dewasa Umurnya Sampai Empat Puluh Maka Itulah Waktunya Untuk Benar-benar Menjadi Orang Yang Dewasa Jadi Kalau Orang Umurnya Oda Empat Puluh Kata Imam Gozali Tapi Insab Insab Wah Itu Harapan Kecil Untuk Husnul Khotimah Jadi Kalau Ingin Insab Sebelum Empat Puluh Lihat Kesini Tong Tara Rungkul Lihat 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 Jadi Kalau Mau Insab Sebelum Empat Puluh Bapak Tinggal Jadi 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 Kalau Ada Orang Yang Sebelum Empat Puluh Itu Sudah Soleh Luar Biasa Hebatnya Paling Lambat Lambat Di Usia Empat Puluh Lihat Doanya Ini Doa Yang Saya Bilang Rumus Jawaban Untuk Menjawab Pertanyaan Tadi Kalau Kita Dipanggil Oleh Allah Apa Bekal Yang Akan Kita Bawa Adanya Di Doa Itu Rabbi Au Zikni An Ashkuro Ni Matakallati An Amta Alaya Wa Ala Walidayya Wa An A'mala Solihan Tardahu Wa Aslih Lifi Duryati Ini Tubtu Ilaika Wa Ini Minal Muslimin Bapak Ibu Sahabat Tercinta Jadikan Ini Rumus Menghadapi Kematian Yaitu Apa Rabbi Tuhan Beri Aku Kekuatan Untuk Selalu Berterima Kasih Atas Segala Nikmat Yang Engkau Berikan Jadi Kalau Kita Ingin Tersenyum Saat Nanti Wapat Jadilah Orang Yang Selalu Berterima Kasih Bersyukur Kenapa Bapak Berjuang Bangun Jam Tiga Tahajud Padahal Ngantuk Capek Bersyukur Atas Nikmat Sehat Bapak Ibu Kenapa Anda Jauh Jauh Kesini Ibu Kesini Jam Berapa Jam Dua Jam Dua Dinih Hari Berarti Ibu Tahajud Disini Luar Ibu Tikaf Disini Iya Ibu Tidak Merasa Lelah Ibu Tidak Merasa Capek Ibu Happy Happy Kenapa Bu Alhamdulillah Karena Beliau Ingin Berterima kasih Kepada Allah Atas Kesehatan Atas Umur Yang Dititipkannya Jadi gitu Makanya Saya bilang Kalau kita Ini Ingin Bawa Bekal Jadilah Orang Yang Berterima Kasih Saya Kudu Ngaji Kesini Datang Kalau Ngaji Dilihat Siapa Penceramah Sahawai Datang Yang Mau pengajian Ustaznya Sahak Datang Jadi Jadi Kita Ini Kudu Menjadi Orang Yang Selalu Bersyukur Bapak Ibu Bisa Hadir Disini Itu Sebagai Bentuk Rasa Terima Kasih Kepada Allah Ya Allah Terima Kasih Engkau Masih Memberi Sehat Memberi Rejeki Kan Bapak Ibu Kesini Selain Fisik Waktu Tenaga Kan Mungkin Kedah Ada Fulus Fulus Kade Lamun Kepengajian Jangan Gini Muridnya Pak Aam Muridnya Pak Aam Mayar Anda Kudu Mayar Jangan Masa Tidak Tau Pak Aam Muridnya Pak Aam Mayar Mau Naik Gojek Naik Angkot Naik Biste Mayar Berarti Bapak Ibu Datang Kesini Pakai Fulus Pakai Tenaga Pakai Waktu Dan Yang Tidak Nyanak Bekel Buras Saya Lihat Tadi Pantesan Lagi Ceramah Pak Ayanuki Pak Salah Tentu Tengke Si Daun Si Apa Sampahnya Dibuang Pada Tempatnya Tapi Kalau Lagi Ceramah Sampai Makal Buras Makal Balabala Makal Cireng Ya Kan Gitu Sambil Dengerin Ceramah Buka Surat Al-Qiyamah Berarti Berarti Anda Berjuang Itu Cara Kita Berterima Kasih Dengan Yang Bisa Kita Lakukan Bapak Ibu Bangun Tidur Lebih Awal Beraktifitas Bapak Bapak Ibu Ibu Itu Kan Berterima Kasih Ya Ya Mendingan Anda Kesini Daripada Teman Anda Sok Wa Neng Kerna Biasa Bake Baju Duster Warna Kuning Gemara Strawberry Tiduran Di Sofa Mindah Mindah In Channel Ya kan Gitu Pindah Pindah Kan Gitu Magernya Lebih Bersyukur Anda Walaupun Kaki Cape Sampai Dipijit Pijit Sampai Aduh Mamu Melonjor Gitu Batur Itu Perjuangan Sampai Dikyu Sampai Ayah Karet Sing Siremen Kata Teman Ayah Muka Dikaretan Tapi kan Itu Bentuk Rasa Syukur Ya Allah Beri saya Kekuatan Agar Aku Berterima Kasih Atas Segala Nikmat Yang Kau Berikan Kepada Aku Dan Kepada Kedua Orang Tuaku Ya Allah Beri saya Kekuatan Agar Sisa Umur Yang Saya Punya Bisa Saya Isi Dengan Amalan Soleh Yang Membuat Kau Ridho Tabu Dalam Hidup Manu Dipilari Ter Ridho Allah Karena Kalau Anda Berbuat Sesuatu Karena Mencari Ridho Manusia Mencari Penghargaan Dari Orang Belum Tentu Dapat Ibu Rajin Olahraga Cerita Nama Ameh Dipuji Kus Suami Mama Menilangsing Kan Gitu Ternyata Ibu Ibu Senam Sehari Seminggu Tiga Kali Pas Diten Mah Dimana Abis Senam Nah Bada Gue Kan Nyelekit Selem Selem Tapi Kalau Misalnya Kata Suami Mah Dimana Senam Nah Bada Gue Wiyos Dah Sehat Bada Gigi Wiyos Mama Sehat Jadi Ibu Walaupun Suami Tadi Hargaan Ibu Tetap Rajin Olahraga Niatnya Itu Ibu Mencari Ridho Allah Bahwa Ternyata Ada Suami Yang Menghargai Bagus Mah Olahraga Sehat Alhamdulillah Tapi Dengar Loh Nggak Semua Suami Begitu Iya Nggak Sih Ibu Cerita Nama Kasalon Facial Bapak Tau Facial Apa Nggak Tau Ya Tau Facial Kumah Apa Perawatan Muka Di Kumah Tau Facial Saya juga Nggak Tau Pokoknya Sering Ibu Orang Facial Facial Aku Nggak Tau Facial Itu Kayak Apa Tapi Bapak Maksana Apal Dirawat Gitu Diulas Oles Gimana Gitu Ya Pokoknya Perawatan Gitu Ada Ibu Yang Sengaja Nisihkan Uang Untuk Facial Dua Minggu Sekali Niatnya Supaya Ya Ya Gitu Ya Bu Tau Nggak Ada Suami Yang Ini Mama Alhamdulillah Ayah Punya Istri Kayak Mama Bisa Rawat Diri Mama Sok Ya Ayah Mama Nabung Nyecil Apa Nyisahin Uang Pokoknya Sebulan Dua Kali Mama Facial Bagus Loh Bagian Dari Ibadah Kan Enak Anda Dihargai Oleh Suami Tapi Mama Di mana Bis Facial Sebar Raha Sekali Facial 500 Mendingan Melih Minyak Goreng Cek Ayah Asa Nggak Ada Bekas Cek Ayah Mendingan Beli Minyak Goreng Daripada Antri Aina Kerta Antri Minyak Goreng Nasi Bias Bisa Dua Karung Wajah Mama Di Kumaha Anger Gitu Rada Susah Bu Celeb Nggak Ibu Berhenti Ibu Ibu Katakan Aku Mencari Ridho Allah Karena Ibu Pikir Gini Da Istri Di depan Suami Kan Kata Nabi Ciri Wanita Soleh Itu Kalau Suami Melihat Anda Menarik Untuk Menarik Bagaimana Ke Kuda Rajin Olahraga Amin Segar Kuda Rajin Fasial Amin Artos Ayah Fasial Buka Pakai Kukonek Bu Kukonek Kukonek disimpan di luar nah diibunkan, pagi-pagi beliau suka ini, kan dia ameh kulitnya saya si incu incu alam amiruddin incu kesayangan dong sambil didoakan sing pinter, sing soleh sing bago sing se-rejeki, iya benar nenek saya itu, kata-kata tiap pagi tapi tadi gulaan tapi tadi merenang facial merenang pak facial merenang nah, tidak selamanya kuduka salon, tapi ada keinginan mata nenek saya ku temen-temen, ini mana ini gelis, gitu ternyata nenek saya tipe nu rajin merawat diri itu ayah salon-salon tapi nu kujaman bahila lah artinya saya baru ngerti sekarang oh nenek, tewanita soleha yang ingin indah di depan suaminya gitu anak-anaknya so kia bapak ma untung punya si emak jadi pada bisa merawat diri gitu loh hari aki kan juga gitu lah hasil gitu merawat diri maksud saya apa saya cerita apa itu jangan dikira bukan ibadah itu ibadah yang membuat Allah ridho tapi kudu niatnya karena Allah gitu loh bu ibu masak niatnya karena Allah suami muji alhamdulillah tegah daima amanah saya sebagai istri kudu niapin makan yang bergizi untuk anak-anak untuk suami gitu ibu dipuji alhamdulillah mamah lodehnya menirawas seneng alhamdulillah tapi boleh jadi mah ya teh lodeh kolok ayah utah ya Allah yaudah tinggal benerin lagi bikin lodehnya jangan terlalu banyak gula kan gitu jadi ibu bapak rumus supaya kita punya bekal itu jadi orang yang berterima kasih jalani hidup dengan amal soleh wanamal selentardahu wa aslih lifi dhuriyati bereskan ya Allah ucapan dan perilaku aku agar aku bisa menjadi teladan nah rumus yang ketiga biasakan memperbaiki diri bu dan manusia pasti perbaiki diri saja ya perbaiki mulai dari hal apa hal-hal yang kecil perbaiki cara nyimpen sendal perbaiki ya bila perlu bawa tas sendal pengajian itu kan memperbaiki hari anda bukannya memperbaiki sendal nurap itu digoyang ini ada sendal itu agak lolar sendal anda jangan gitu perbaiki nah jadi manusia butuh waktu untuk memperbaiki karena latarkabun natobak antobak firman Allah kamu itu meningkat setahap demi setahap bapak ibu kita-kita ini gak ada yang langsung sempurna semuanya by proses gitu ibu ya ibu waktu maaf ya agak jangan menyinggung jangan tersinggung ya tapi jawab dengan jujur ya mau sakit hati gak gak ya bu waktu belum nikah baju ibu S apa M S S sekarang apa O XL nah Tina S karena XL berproses tidak 1 tahun 2 tahun anak pertama ya M anak kedua L anak tilu kan anak XL anak opat XXL nah pertanyaannya apakah itu langsung badak saudara-saudara tidak langsung badak tentu saja tapi semuanya bertahap jadi manusia Tina kecil jadi badak bertahap Tina badak jadi kecil bertahap juga makanya jangan percaya kalau ada yang bilang menurunkan berat badan sebulan 10 kilo dusta kalaupun iya tubuh anda rusak ya anda dari berat badan 50 sekarang berapa 87 7 75 Tina dulu waktu belum nikah 40 sekarang sudah 80 2 kali lipat itu kan butuh waktu 15 tahun 15 tahun terus tiba-tiba tubuh anda diturunkan dalam waktu sebulan please gak mungkin turunkanlah berat badan sebulan setengah kilo setengah kilo tak rasa bu setengah kilo setengah kilo 2 tahun baru turun 10 kilo mendingan begitu daripada sebulan turun 10 kilo bulan berikut naik 12 kilo ayah 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 saya tahu wah anda lulus diet orang ker diet turun 10 kilo bulan 12 kilo kenapa kenapa coba karena tidak mengikuti sunnatullah Allah firmankan latarkabun natobak kamu itu meningkat setahap demi setahap imanmu meningkat setahap demi setahap ilmumu meningkat setahap demi setahap apapun setahap demi setahap maka tugas kita wa aslih li fiduri ya Allah bereskan ucapan dan perilaku aku bertahap beresin pelan-pelan baru setelah itu ini tubetu ilaika ya Allah aku bertobat kepadamu bapak ibu ada gak sih manusia yang suci dari salah gak ada ya tidak ada makanya kita berkewajiban untuk selalu bertobat nah coba lihat ya surat an-nisa ayat 18 surat an-nisa ayat 18 surat an-nisa ayat 18 sudah bu coba perhatikan disitu ya benar-benar bertobat sekarang ini ayat ini menyuruh kita apa bu bersegera bertobat jangan terlambat untuk bertobat ini kan lagi cerita tentang apa yang akan kita bawa kalau sekiranya kematian menjemput kita miliki jiwa yang syukur jalani hidup dengan amalan soleh yang membuat Allah ridho ridho kepada kita terus perbaiki hidup kita setahap demi setahap dan segera bertobat jadi kalau bertobat itu dua kalau kepada sesama manusia minta maaf kalau kepada Allah kita langsung mohon ampun sebab kalau taubat itu terlambat maka menurut surat An-Nisa yang saya bacakan tadi surat An-Nisa ayat 18 walaïsatid taubatulilladina yakmalunas sayyat taubat tidak akan diterima untuk orang yang melakukan kemaksiatan hatta idha hadhoro ahadahumul maut ketika kematian datang baru mengatakan ya Allah aku taubat sekarang ini ibu tahu fir'aun tahu ya yang ditenggelamkan di laut merah anda pikir pak fir'aun tidak taubat dia taubat dia ditenggelamkan saat nyawanya ada di tenggorokan dia bilang Musa aku percaya sama Tuhanmu Musa saya aku percaya sama Tuhanmu berarti dia bertobat tidak tapi taubatnya tidak diterima karena dia bertobat saat nyawa itu ada di tenggor nah saya dan kita semua oleh Allah masih diberi umur banyak mohon ampun sama Allah kita ini kudu banyak bertobat buktinya apa selesai solat ibu baca apa assalamualaikum warahmatullahi astagfirullah berapa kali istighfarnya tiga kali kalau kita habis pengajian seperti ini doa khafaratul majlisnya bagaimana subhanaka Allahumma rabbana astagfirullah aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kebayang apa habis majlis salim saja kita bertobat ibu kalau pulang dari mall tobatnya sebarang kali habis sholat aja istighfarnya tiga kali keluar dari mall apalagi ibu kan kalau di mall banyak komen yang agak rentes kan ini asa wayah kiyo pakai jaket di mall pakai kacamata hidung mohon sanis kak ibu di mall iya di mana jam sakiyo di mall pakai kacamata hidung kan soalnya komen padahal dia pakai kacamata hitam itu sakit dia sensitif dengan cahaya tapi lege dia sakit disebut lege terus ayah suami yang nuntun istrinya pencitraan dicaraikan anda di mall komen gitu terus anda kalau sudah balanya suka lupa diri sampai jika surupan balanya sampai sampai suami anda baca yasin temempan baca ayat kursi temempan baca palak binas temempan karena anda kesurupan balanja anda tarah kesurupan kusetan kubalanja atau segala jadi bapak ibu sebenarnya kita ini dalam kehidupan kudu banyak bertobat doa yang saya sampaikan ini rumus sebenarnya ujung-ujungnya wa inni minal muslimin ya Allah wafatkan aku dalam keadaan berserah diri atau husnul nah jadi mohon doa itu dihafalkan bisa dibaca kapanpun mau lagi sujud boleh kalau anda hafal rabbi auzikni an ashkuro nikmatakallati an amta alaya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa aslih li fiduriyati inni tubtu wa inni inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin atau ba'dah sholat duha baca ba'dah sholat wajib baca faham saya ma tehafal buka kurannya boleh kalau gak hafal tapi doanya bukan dari wawaswainal insan tapi dari rabbi auzikni dan itu menjadi rumus supaya kita punya persiapan saat mati menurut doa itu ya Allah beri saya aku jiwa syukur berarti kita harus berterima kasih beri saya kekuatan untuk beramal soleh sehingga hidupku diisi dengan amalan terbaik yang ketiga ya Allah perbaiki diriku berilah kekuatan agar aku selalu bisa memperbaiki diri hijrah dari hal-hal buruk menjadi baik berpindah dari hal yang tidak mulia menjadi mulia dan ini tubtu ilaika ya Allah aku bertaubat bersegera kita banyak mohon ampun kepada Allah finally ujungnya wa inni minal muslimin wafatkan saya dalam keadaan berserah diri kepada Allah amin ya robbal ibu bapak itu saja yang bisa saya sampaikan insya Allah di lain kesempatan kita bertemu lagi apa bu gak kerasa gak kerasa gimana aku mau udah kerasa banget udah kerasa banget insya Allah di lain kesempatan bertemu lagi mudah-mudahan bulan depan kita bertemu lagi disini kita akhiri dengan doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adha banar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.